Tak hanya terkenal dengan kehindaan alamnya, Kota Sorong juga jadi salah satu cerminan indahnya kehidupan umat beragama di Tanah Papua. Walau diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19, kondisi tersebut tak melunturkan nilai toleransi dan kerukunan antar umat agama yang hingga kini tetap terawat sebagai warisan generasi turun-temurun. Tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, Kota Sorong juga jadi salah satu cerminan indahnya kehidupan umat beragama di Tanah Papua. Walau dibayangin rasa cemas akan pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir, tak lantas juga mengurangi antusias dan semangat warga masyarakat lintas agama dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Jalinan relasi berlandaskan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama tetap terawat sebagai warisan generasi turun-temurun, seperti yang dilakukan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Papua Barat, Abdullah Gassam. Memanfaatkan masa resisnya, Wakil Rakyat asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut tulus menyambangi warga masyarakat Nasrani di kawasan Nengkelademak belakang Yohan, berdialog sekaligus menyalurkan bantuan berupa lampu hias Natal bagi warga setempat. Di momen Natal tahun 2021 ini, saya mengajak kepada saudara-saudara semua elemen suku bangsa agama untuk mari kita bergandengan tangan untuk bersatu dalam satu misi toleransi antar umat beragama. Kalau bukan kita yang jaga toleransi ini, siapa yang mau jaga? Karena hanya dengan toleransi itu kita bisa hidup damai, aman, dan berdampingan satu sama lain. Maka sebagai bentuk wujud toleransi antar umat beragama, saya hari ini, walaupun seorang muslim, saya datang menyapa saudara-saudara saya yang agama Kristen, yang tentu hari ini mereka merindukan suasana Natal itu ada di tengah-tengah lingkungan mereka. Maka saya bantu lampu Natal ini semoga menambah semarak, menambah hikmat Natal 2021. Karena dalam pengamatan saya memang sepanjang Yohan ini tidak ada sama sekali tanda-tanda Natal itu ada. Walaupun ini sudah masuk di pertengahan Desember 2021, maka saya terketuk hati. Karena saya juga merasakan betapa gejolaknya jiwa mereka ingin merasakan suasana itu. Saya muslim pun merasakan betapa mereka merindukan itu. Maka tidak salah hari ini saya datang membawa sedikit lampu Natal. Semoga dengan yang sedikit ini merasa manfaat, bermanfaat bagi saya punya saudara-saudara yang ada di kelurahan Al-Ademat, khususnya yang berada di kompleks Yohan ini. Apresiasi positif pun diberikan warga setempat terhadap bantuan dimaksud. Beliau dari muslim, tapi karena hidup bertoleransi, saudara kita ini datang membawa lampu Natal, sehingga sebelum memasuki 24 Desember pada 25 nanti Natal, kita bisa merasakan suasana di tanggal belasan-belasan ini. Terima kasih Bapak. Hidup toleransi itu sangat indah. Dan Bapak juga itu merasakan apa yang kami merasakan di saat ini.